Terima kasih lho kakakku semuanya, semuanya terima kasih lho, semuanya Ayura, sepertinya ini adalah tahun pencapaian yang memang dari lagu juga dengan karir Wilimu Akhirnya pencapaian ini seperti, ngurusik dong, kasih banyak Gimana kak? Gimana, kak? Ayura, gimana? Tahun ini, baru bulan ini, kita mendapatkan dua piala Yang pertama dari FMI, sebagai pencipta lagu terbaik bersama Dan juga kemarin, AMI Awards, kita mendapatkan artis solo wanita pop terbaik Alhamdulillah, benar-benar gak nyangka ya, karena Jalan Pulang ini adalah lagu yang tercipta Saat perjalanan kita ke Tanah Kuci, bulan November tahun kemarin Dan karena aku sebagai musisi tuh menganggap bahwa kita hanyalah kan pas-pas song Yang terilhami atau dilukiskan dengan incah oleh ilham yang ingin berolah Yang terlalu banyak mengakuasi, kita harus banyak yang sudah memberi muzizat kepada kita Membari apa, menyelami kita membuat karya lagu Jalan Pulang ini yang Ternyata kita yang sangat kecil di dunia ini, ternyata mungkin tujuan hidup kita semua beda-beda Tapi ternyata akhir tujuan hidup kita semua sama, pasti kita semua akan pulang Karya banyak disukai oleh masyarakat, karya-karyanya sendiri, luar biasa gak sih ampe segitu Melihatnya antusias masyarakat, tapi banyaknya nangis juga kalau melihat reaksi pemantuan Ya mungkin karena ini karya yang begitu diciptakan dari hati dan memang dari pengalaman kita pribadinya Jadi mungkin sangat dekat dan beresonasi dengan hati teman-teman juga Pasti semua manusia merasakan hal yang sama Dan semua manusia juga pasti merasakan kerinduan akan pulang Bukan hanya pulang ke diri sendiri, bukan hanya pulang ke barat rumah, atau ke keluarga, atau ke bangunan Ternyata kita rindu pulang kalau gak ada saat yang kita seling support Jadi kita mungkin waktu di Tanah Suci ada doa yang dipanjatkan sampai akhirnya semenang hari ini, atau ada doa-doa lainnya Ada ajaibnya gitu ya, saya mengatakan lagu Jalan Pulang ini Kita lagi kawal, terus Ketika kita ibadah kan kita sendiri-sendiri, wanita-wanita, laki-laki-laki Jadi disaat itu saya ibadah sendiri lagi jalan, saya mintain lerek ini Semua lereknya dari A sampai Z Terus disaat yang bersamaan, tanpa kita ngobrol, kita cempatkan semua notasinya Iya ini lagi tiang-laki tau waktu, karena yang terus nada ini Makanya ada di lerek ini lebih bintang pesan-pesannya selalu saja Karena yang ini lagi nanya setup Terus saat kita lagi kawal Terus ajaibnya ya bikin lerek sendiri, aku bikin rana sendiri Gak sama sekali, gak ada rencana bikin ini Terus terus di kamar, tiba-tiba aku terlalu lagi coming gitu di kamar mandi Terus dia juga ada liari, terus kayak, kok? 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 Ajaib tuh keajaiban Tuhan sih, menurut aku gak bisa merasakan Susah untuk dijelaskan cuma itu ajaib sekali Salah satu keajaiban di tahun setelah kecil, kan banyak banget keajaiban itu salah Salah satunya mungkin, salah satunya itu Ada doa lain gak sih, mungkin selain doa?